Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab ketiga bab nomor 35 Sebagai pembukaan begini Mungkin Anda bertanya Dalilnya mana hadisnya mana pengajian ibu-ibu Kira-kira begitu ya Nah dalilnya ini Hadis Bukhari nomor 101 Kira-kira begitu Titik ya Pada bab 35 ini Imam Bukhari menuliskan Perlukah membuat jadwal khusus untuk pengajian kaum perempuan Kira-kira begitu Diperlukan enggak? Tentu dalam hadis ini dijelaskan Perlu membuat jadwal khusus untuk kaum ibu-ibu Ceritanya begini Di zaman Rasulullah SAW Ibu-ibu itu protes Maksudnya protes Rasulullah SAW itu sering menghabiskan waktunya Untuk mendidik kaum laki-laki lah Bapak-bapak gitu kan Sehingga kaum perempuan itu Usul kepada Rasulullah Ya Rasulullah Waktu Anda banyak habis bersama kaum laki-laki Istilahnya Lalu kami kapan? Gitu kan Maka dibikinlah jadwal khusus untuk kaum ibu-ibu Nah untuk lengkapnya Saya bacakan saja hadisnya nomor 101 Hadasana Adam Kuala Hadasana Su'abah Kuala Hadasani Ibnul Asbahani Kuala Samitu Abba Soleh Zagwan Yuhad Disungan Abi Sangit Al-Khudriyi Kuala Anisa'u Di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kuala Bana Alaikar Rijal Pajak Al-Lana Yaman Min Nafsik Nah Kaum ibu-ibu Atau kaum perempuan Itu bertanya Atau berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwa kaum laki-laki itu Menghabiskan waktu Sebagian waktu-waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka jadikanlah untuk Kami kaum perempuan Jadwal tertentu Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu berjanji Dan membuat jadwal Untuk bertemu kaum perempuan Dan memberi nasihat mereka Lalu memberikan perintah-perintah Keagamaan kepada mereka Bahkan Afi Makola Dan sebagian dari yang Diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika memberi pelajaran Kepada kaum perempuan Yaitu Siapa saja orang perempuan Yang ditinggal mati Tiga anak Kecilnya Maka anak tersebut Menjadi penghalang dari neraka Bapakolaj Imratun Wasnaini Bapakolak Wasnaini Ada perempuan yang bertanya Nah kalau meninggal Anak dua Gimana Anak dua juga bisa menjadi penting Singkatnya beginilah Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengajar kaum perempuan Salah satu Perkataan beliau adalah Siapa saja yang ditinggal mati Tiga Anaknya Jadi ibu-ibu nih Kalau dia tiga anaknya Ada yang meninggal Nah maka anaknya tersebut Itu bisa menjadi Benteng dari Api neraka Nah lalu bagaimana Kalau yang meninggal dua Meninggal dua pun bisa menjadi Benteng dari Api neraka Lingkasnya Kalau kita punya anak Yang belum balik Meninggal tiga orang Dalam keadaan belum balik Maka ketiga Anak orang tersebut itu Bisa menjadi Benteng kita dari neraka Lalu ada yang mengatakan Nah kalau dua orang gimana Ya dua orang juga bisa Nah itu hadis yang pertama Lalu pada hadis yang kedua Dijelaskan Yaitu hadis nomor seratus dua Haddasana Muhammad bin Bashar Kala haddasana Gundar Kala haddasana Soba An Abdirrahman bin Al-Asbahani Ngan daqwan Ngan abi sangit al-hudri Ani nabi Sallallahu alaihi wasallam Bi hadda Wa an Abdirrahman bin Al-Asbahani Kala samitu Al-Bahazim Ngan abi hule rota Kala salah Satalam Ya bluhu Al-Khinsa Tiga orang anak Yang belum Baik Kaum muslimin Rahimahkumullah Ketika mensarah hadis ini Imam Ibn Hajar Al-Asbahani Itu pada akhir Sarahnya Menjelaskan Di dalam hadis ini Juga terdapat Beberapa faedah Atau terdapat Beberapa kesimpulan Yang pertama Antusias kaum perempuan Untuk Mengaji Atau belajar ilmu Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu isi hadis yang pertama Hikmah hadis yang kedua Dibolehkannya Membuat jadwal pengajian Jadi kalau kita Membuat jadwal pengajian Boleh Bahkan kalau zaman sekarang Itu harus dibikin Kira-kira begitu Misalnya hari minggu Ngaji tafsir Nanti Malam Malam Jumatnya Ngaji Biki Dan lain-lain Begitupun jadwal Ibu-ibu khusus ada Ini merupakan Salah satu dalil Pengajian ibu Yang ketiga Tempat bagi anak-anak Kaum muslimin Adalah di surga Jadi kalau Anak-anak orang islam Yang meninggal Belum Balik Jadi Ketika anak-anak Meninggal Kondisinya masih kecil Belum sampai balik Maka tempat Anak-anak tersebut Adalah di dalam Surga Lalu Faedah yang keempat Barang siapa yang Ditinggal mati Anak sebanyak Dua orang Maka hal itu Akan menjadi penghalang Dirinya Dari api neraka Kutaman ini Tidak dikhususkan Untuk kaum wanita Sajas Bagaimana yang Akan disebutkan Dalam kitab Al-Janaiz Nah kira-kira begitu ya Kaum muslimin Rahimahumullah Kesimpulannya Bahwa Membuat Jadwal pengajian Itu Dianjurkan Apalagi Jadwal pengajian Bagi kaum Perempuan Yang kedua Kalau kita punya Anak Belum sampai balik Kemudian meninggal Kalau pada hadis ini Sebutkan Dua atau tiga Maka Anak tersebut Bisa menjadi Benteng kita Orang tuanya Dari abis Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe Channel ini Rabbana taqobbal minna Inna kata salmi'un alim Watub alayna Inna kata tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu ala ilaha ila anta Astagfiruka Wa'atubu ilaih Warnafaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton